Welcome back and we are still in grammar class. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih caranya aturan pembentukan untuk verb ink. Dimana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya membentuk verb 1 yang ditambahkan S atau ES dan juga verb 2 yang ditambahkan D atau juga ED. Oke, kita lihat di sini di verb ink tidak ada aturan umum ataupun aturan khusus. Kita lihat syaratnya bagaimana sih caranya kita membuat verb ink. Yang pertama, ketika verbnya diakhiri, verb satunya diakhiri oleh huruf C, maka dia harus menambahkan K terlebih dahulu, baru ditambahkan ink. Nah, jadinya seperti ini. Panic menjadi panicking. Picnic menjadi picnicking. Caranya seperti ini ya. Ada huruf C diakhir, maka tambahkan K terlebih dahulu, baru ditambahkan ink. Oke, lanjut. Syarat yang kedua, kita lihat di sini. Berakhiran huruf E dan didahului oleh konsonan. Berakhiran huruf E, didahului oleh konsonan. Atau bisa juga vokal, tapi hanya vokal U-nya saja. Dari I, U, E, O, hanya untuk vokal U saja. Kita lihat di sini ada kata make berakhiran E dan sebelumnya ada konsonan. Maka kalau berakhiran E sebelumnya ada konsonan, bagaimana caranya? Caranya adalah kita hilangkan E-nya. Kita eksekusi E-nya, lalu kita tambahkan dengan ink. Nah, yang tadinya make menjadi marking. Secara penulisan seperti itu ya. Jadi making. Diakhiri oleh huruf E, sebelumnya ada konsonan K, maka E-nya kita hilangkan, kemudian kita tambahkan dengan ink. Berakhiran E dan ada konsonan K, maka E-nya kita hilangkan, tambahkan ink. Lalu di sini, sesuai dengan syarat yang tadi, vokal U, di sini berakhiran E. Ada vokal, namun hanya vokal U saja, maka E-nya kita coret, lalu kita tambahkan ink. And be careful, hati-hati, kalau misalkan E-nya lebih dari satu, karena ada kata kerja yang diakhiri oleh huruf E, namun E-nya ada dua. Ini untuk khusus E yang berakhiran satu ya, berakhiran huruf E. Tapi kalau E-nya ada dua, contohnya seperti ini, ada kata si. Maka awas hati-hati, ketika E-nya ada dua, maka tidak boleh dihilangkan salah satu atau dua-duanya. Ini yang seperti ini, langsung saja kita tambahkan ink. Oke, si menjadi saying. Oke, hati-hati ya. Jadi yang boleh dicoret itu kalau E-nya hanya ada satu saja. Lanjut, kita lihat syarat yang ketiga, ketika ada kata kerja yang berakhiran I-E. Ya, contohnya ada kata lie. Ya, lie ini artinya besar bahan atau juga berbohong. Maka, I-E-nya kita coret. I-E-nya kita coret, kita ganti dengan huruf Y terlebih dahulu, baru ditambahkan ink. Jadi lying. Ya, jadi I dan E-nya dicoret. Ada tie, artinya mengikat. I-E-nya kita coret. Lalu kita ganti dengan huruf Y, nah baru kita tambahkan ink. Seperti ini caranya ya. Untuk kata kerja yang berakhiran I-E. Syarat yang selanjutnya, atau syarat yang keempat. Ini agak lumayan panjang nih. Satu suku kata yang berakhiran satu konsonan. Ada satu suku kata yang berakhiran satu konsonan. Kecuali konsonan X, Y, dan Y. Ya, dan didahului oleh satu vokal. Ada satu konsonan kecuali X, W, dan Y. Dan didahului oleh sebuah satu vokal. Contohnya ada kata stop. Di sini diakhiri, satu kata diakhiri oleh satu konsonan. Dan diawali oleh satu vokal. Bagaimana cara penambahannya? Maka tambahkan satu huruf akhir. Ini diakhiri oleh huruf P, maka kita tambahkan huruf P-nya. Baru kita tambahkan dengan ink. Oke, stopping. Stopping. Move. Ya, move. Berarti diakhiri oleh huruf P. Ini P-nya kita tambahkan. Lebih dahulu. Kemudian baru kita kasih dengan ink. Moving. Ya. Nah, kita lihat ada kata mix di sini. Diakhiri oleh konsonan. Namun, X ini adalah masuk sebagai pengecualian. Maka X-nya ini tidak didouble. Ini kita langsung tambahkan saja. Menjadi ink. Dan menjadi mixing. Ya. Diakhiri oleh X. Kecuali X, W, dan Y. Jadi masuk pengecualian. Tidak didouble. Oke. Syarat yang terakhir. Ini lebih panjang syaratnya. Kita baca dulu. Satu suku kata yang berakhiran satu konsonan. Satu suku kata yang berakhiran satu konsonan. Kecuali X, W, dan Y. Sama ya. Syaratnya dengan yang di atas. Dan diadahulu adalah satu vokal. Masih sama. Dan terdapat penekanan pengucapan di akhir. Atau dalam bahasa Inggris, penekanan pengucapan di akhir itu disebutnya sebagai stretching. Ini mau tidak mau kalian atau kita harus membuka Oxford untuk tahu penekanannya, itu ada penekanannya atau tidak dari kata tersebut. Ya, untuk yang ini, yang ada penekanannya, salah satu contohnya itu ada kata prefer dan juga ada kata admired. Ya, penekanan di sini, kalau dilihat di kamut Oxford itu, ada penekanan di sini. Ya, jadi ketika ada penekanan seperti ini, maka sama, harus di-double. Berarti R-nya kita double dulu. Kemudian, baru kita tambahkan Ing. Ya, admire T-nya kita double. Kemudian, baru kita tambahkan Ing. Nah, kita compare dengan salah satu kata. Di sini ada kata visit. Artinya mengunjungi. Visit kita lihat, kalau dilihat ini, dia diakhiri oleh satu konsonan. Ya, dan tidak masuk ke dalam pengencualian, dan didahului oleh satu vokal. Namun, ternyata setelah dicek di kamut Oxford, visiting itu tidak terdapat atau tidak ada penekanannya, tidak ada stressing-nya. Maka karena penyebabnya dia tidak memiliki stressing, akhirnya dia tidak di-double T-nya. Ya, maka ini langsung kita tambahkan dengan Ing saja. Ya, hanya gara-gara tidak ada stressing atau penekanannya, dia T-nya tidak di-double. Kalau yang ini, karena ada penekanan, maka T-nya di-double, R-nya di-double. Singkatnya, atau kesimpulannya adalah, ketika syaratnya ini mudah untuk kita pahami, maka kita bisa mengikuti sesuai syaratnya. Namun, ketika seperti ini, ya mau tidak mau kita harus melihat kamut Oxford, atau kita bisa menghafalkannya, bisa mencari daftar-daftar yang ada, stressing-nya dan tidak ada. Ya, dan inilah bagaimana atau aturan dalam pembuatan verb-ing. Semoga bermanfaat dan tetap belajar bahasa Inggris dengan cara yang baik dan benar. And see you in the next video.